Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Ruda TPM Sore ini tanggal 12 Januari 2023 Ruda TPM hadir di sekitar Serpong teman-teman Ini di Jalan Raya Ciater atau sering juga disebut Jalan Raya Rawabuntu Karena ke arah barat adalah ada Saksun Raya Rawabuntu Ada juga tol BSD City ya teman-teman Ini pemandangan ke arah barat Dan di sekitar Jalan ini ada Pomp Bensin Dan di samping Pomp Bensin ini ada fokus yang ingin kita bahas teman-teman Apa itu? Ada sebuah rumah makan padang Apa istimewanya? Rumah makan padang ini baru teman-teman Baru buka sekitar bulan Juli 2023 yang lalu 2002 yang lalu maksud saya 2022 yang lalu Namanya Restoran Padang Payakumbu Atau RM Padang Payakumbu Nah yang berbeda dari rumah makan padang ini Dengan khasnya masakan padang adalah Sejak dibuka Pengunjungnya banyak terus teman-teman Rame banget Dan itu tentu saja Ya mungkin tidak istimewa juga ya teman-teman Yang mungkin ada hal lain yang berbeda Yang lebih istimewa dibanding para pengunjungnya yang banyak itu ya teman-teman Nah barangkali kalau teman-teman mengikuti sesuatu yang ada di Atau pengguna Twitter ya teman-teman Pastilah teman-teman akan ngeh ya Di situ tertulis J.J.K.T. 48 versus Arief Muhammad Ini sebenarnya Slogan atau apa ya teman-teman Nah ini teman-teman yang aktif di Twitter pasti Langsung ngeh ya Ini sebenarnya apa gitu ya Jadi restoran Payakumbo ini Diceritakan sebagai milik salah satu YouTuber teman-teman Siapakah dia? Nah salah satunya ada yang tertulis di Bawah dari brand Payakumbo di bawah itu Itu adalah Seorang pengusaha dan Sekaligus YouTuber Arief Muhammad Dia seorang milenial Keturunan dari Minang ya teman-teman Nah dia baru membuka salah satu resto Yaitu Payakumbo Kalau tidak salah ini baru pertama yang berada di sekitar Tangerang Ada juga dia membuka di sekitar Bissami Village di Karawaci Dan juga ada di sekitar Gading Serpong Jadi sudah ada tiga kalau tidak salah di sekitar Tangerang ini Nah di pekan-pekan terakhir ini Kehebohan terjadi Tadkala tantang menantang Satu yang pro makan masakan padang Khususnya makan ikan dengan tangan Dan satu kubu lagi Makan dengan sendok atau karpu Nah siapa yang berada di posisi apa Pasti akan terlihat teman-teman Arief Muhammad ini disebut juga Dipanggil dengan nama Armu ya teman-teman Arief Muhammad disingkat Armu Ini tentu saja mewakili yang Makan masakan padang dengan tangan Sedangkan G ini siapa G ini dikabarkan seorang penyanyi Dari JKT48 Salah satu personinya begitu ya Mungkin nama lengkapnya barangkali teman-teman tahu Adjiji Adel Kalau tidak salah Adel ya Salah satu putri dari Pesohor daerah atau artis juga Yang Kalau tidak salah Padli Muhammad ya Kembaran dari Padlan Muhammad Kalau tidak salah ya Jadi salah satu putrinya yang menantang Sebenarnya yang menantang adalah Arief Muhammad sendiri untuk menantang Seberapa efisiennya Seberapa nikmatnya makan Masakan padang khususnya ikan Dengan sendok atau garpu Sementara Kebiasaan orang Minang kan adalah makan dengan tangan ya Jadi ada dua kubu yang berbeda Yang mencoba Dibawa ke ranah Komersial sebenarnya Dia Dirumahkan bagi kubu ini Kalau teman-teman ikuti Jadi tagline yang berada di akhrib bawah itu Judulnya bisa diganti-ganti gitu teman-teman Tapi bukan dalam bentuk LCD ya ini teman-teman Ini berupakan huruf yang ditempel ya Bisa berganti-ganti Sebelumnya malah lebih heboh lagi Mengikuti hal-hal yang viral Salah satunya mengenai barangkali teman-teman tahu Di beberapa waktu lalu ada Kehebohan Sebuah resto yang Pelayannya marah-marah Yaitu Karen ya Karen Resto Nah di Payakumbua ini sempat ditempel di sana Dengan slogannya Karen Jangan marah-marah gitu Jadi ini merupakan Branding dari Branding yang unik kalau menurut saya ya Dari resto Masakan Padang Yang Teman-teman bisa ketahui bisa lihat sendiri Banyak sekali kendaraan Dimakan siang sampai sore sampai malam Yang terparkir di sini untuk Makan siang atau makan malam Tentu saja ini tidak Bukan warga setempat teman-teman Pasti datangnya dari luar Dan bagaimana mereka tahu Ya tentu saja kekuatan Medsos ada di sana Jadi Kekuatan Medsos dipakai sebagai Branding yang kuat Salah satunya hal-hal yang viral Dalam hal ini sekarang yang dipakai adalah J.J.K.T. 48 versus Arif Muhammad Nanti akan ada challenge Makan ikan Di restoran milik Arif Muhammad Tentu saja bukan yang di BSD sini Tapi yang ada di sekitar Gading Serpong Salah satu yang di Gading Serpong ini adalah Restor barunya Milik yang bersangkutan Sekitar bulan Desember baru dibuka Jadi lebih awal ini yang dibuka Dibanding yang di Gading Serpong Nanti situs challenge-nya Situs pertandingannya Kalau tidak salah Dimulai hari Seninnya akan datang Jadi ada beberapa hari setelah ini Untuk persiapan mereka Berchallenge Makan padang ikan Menunya ikan Dengan tangan versus C.J.K.T. 48 Yang makan dengan Sendok dan garpu Kabarnya Ini mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Barat Dimana Arif Muhammad ini Dikabarkan sebagai duta Masakan padang Teman-teman Jadi Pak Gubernur Sumatera Barat Dikabarkan bersedia menjadi Juri atau saksi Dari pertandingan tersebut Tentu saja seru teman-teman Tentu saja seru ya Kita akan mengikuti Melalui laman Medsos Tentu saja Dan Beberapa Infotainment yang Mungkin akan membahas hal ini Nanti di Pada saat waktunya Teman-teman Demikian teman-teman Informasi dari Sekitar PSC City Di depan R.H.T. Ernesto Payak Pumbuah Masakan Padang Dimana ada Branding Yang terbaru adalah J.J.K.T. 48 Besos Adif Muhammad Yang akan Challenge Makan Masakan padang Berupa Ikan Walahan ikan Pada tanggal 16 Januari Senin yang akan datang Semoga menjadi inspirasi Bagi teman-teman Untuk Memulai usaha Ataupun Mengembangkan usaha Nah di atas Sudah ada semacam Tagarnya Yos Yos Yosabana Lamat Kalau tidak salah Artinya Makanan yang Enak bener Gitu ya teman-teman Dimana ada Alat musik tradisional Minang Dibawakan oleh Bergaya Minang Ya pakaian Minang Dan dikabarkan juga Sebagian besar dari Awak atau kru Dari Resto Payakumbuah ini adalah Berasal dari Minang Termasuk saja tentu saja Koki yang menjadi Utama ya teman-teman Terima kasih Terima kasih